Ada setan, genderwo, di belakang kan kita gak tau kan ya Kita kasih keselamatan Semuanya diingkutkan dalam sanam itu tadi ya Belum bumi aja udah gonjang ganjing Alam itu punya artificial intelligence Karena itulah dia punya mekanisme sendiri tadi Saat dia harus menetralkan diri dia Saat bumi Nusantara ini begitu gonjang ganjing Kebijakan yang merugikan rakyat banyak Yang kemudian rakyat itu misalnya ya Tidak nyaman dengan kebijakan itu Itu juga penyebab Kayak rempang gitu gimana Ya kayak gitu Manusia kan 24 jam Otaknya mancar Nah ketika otak itu memancar Memancar nih Nah dia mengeluarkan frekuensi Nah frekuensi itu Yang kemudian berbalik Dibalikin oleh ionosphere juga Balik lagi ke bumi Ionosphere juga yang berperan untuk membalikkan Semua frekuensi baik itu radio Itu dari Radio, TV, satel gitu Cuma ada misalnya Gelombang wave dari itu Kesana terus kemudian Balik lagi semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Syifa Amin di Wonder Home Podcast Dan kita kedatangan manusia pusmu Pada si sebelumnya kita Ngomong soal postmodernisme Kang Wilman Ramdhani Kumaha Kang Wilman Alhamdulillah demang Samprazan, Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya gak bisa jawabnya tuh Samprazan, Sampurasun Samprazan itu Kurang lebih Seperti Assalamualaikum lah Jawabnya gimana Jawabnya gimana tuh Jawabnya Rampiaza Oh ya Sampurasun Rampiaza Nah gitu Kalau bisa diberi radio dulu kan Awalnya Sebelum Sampurasun dan Rampes itu Samprazan Samprazan Terus Jawabnya Rampiaza Semoga keselamatan Baik itu alam nyata Alam gaib Baik untuk Anda semua Jadi lengkap Lengkap gitu ya Ya gitu kan Sudah terasa keanehan-keanehan Nah kalau kita membaca salam kan Bukan hanya Keselamatan kepada Raga dan jenisnya kita kan Betul Tetapi jenis yang dibalik kita itu kan Ada jasa drenik Ada virus Ada bakteri Ada setan Genderwo Kita gak tau kan ya Kita kasih keselamatan Semuanya diinggulutkan dalam salam itu tadi ya Misalnya ya Kira-kira seperti itulah Oke Tetapi arti sebenarnya Nanti kita kutipin Di Di apa Di Di Kutipan video Kutipan video ya Oke Arti kata Samprazan Rampiaza Ada nanti di Pemaparan Ada PPT nya Tapi sayang Gak bisa kita tanyakan sekarang Oke Ini Kang Wilman Kan kita Ini aja ngalir aja Ini kan Kita sudah Musim kemarau Berapa lama ini ya Lama ya Kekeringan di mana-mana ya Kalau kehitung Musim kemarau itu Masuk 6 bulan ya Tapi Kondisinya kan Hujan Nanti 2 minggu Enggak Hujan sekali 3 minggu Enggak Nah Kemudian 3 bulan Belakangan nih Sama sekali kering Sama sekali kering ya Di Jogja juga sudah lama Sekali Sudah lama ya Jogja ya Enggak hujan Jawa Tengah Berapa lama Mbak Dian ya Enggak hujan Malu-malu Nah sekarang Bukan pengamat Jowaca Atau kepala BMKG Ini Kang Wilman ini kan Sebenarnya punya kesibukan Sebagai pengajar Sebagai Konsultan Sebagai Entrepreneur gitu Di Jakarta Kegentengan Apa gerangan Yang membawamu Ke Jogja kembali Itu Kang Wilman Jadi kayak lagu Ke Jogja akan kembali Mantap Jadi memang Sebenarnya Apa ya Ceritanya Lagi-lagi panjang Kali lebar Kali tinggi Gue juga Gue jadi dejavu nih Dulu pas ditanya begitu Ya ceritanya panjang Sekarang Ceritanya panjang juga Kenapa harus Sering Ke Jogja Jadi Sebenarnya bukan Saya aja yang terpanggil Untuk Balik ke Jogja itu Saya bilangnya balik lah Ke Jogja Balik ya Istilahnya Karena Ada sesuatu yang memang Secara Batiniah Mesti kita Jaga Dan mesti kita Maintenance Walaupun hanya Sebatas Pengetahuan Dan kemampuan Kita-kita Nah Ini sebenarnya Rat kaitannya Dengan Eksistensi Apa ya Geologi Pulau Jawa Kalau dalam Sejarah Masa lalu Kan Suka ada Prediksi-prediksi Seperti Prediksi Jayabaya Ramalan Jayabaya Jangka Jayabaya Banyak kayak gitu Ramaran-ramaran Kuno lah Baik itu di Kitab Primbon Maupun di kitab-kitab Berikutnya Yang ditafsirkan Oleh Para ahli spiritual Atau ahli budaya Yang Yang ceritanya itu Macem-macem Kadang Memang Dalam kondisi Saat itu ya Bukan sekarang Saat itu Sebelumnya Itu menakutkan Misalnya Kayak Ada kemungkinan Pulau Jawa ini Terpecah dua Terpecah dua Terus kemudian Terjadi Riset Apa namanya Alam Dan lain sebagainya Terpecahnya itu Terpecah secara Fisik Jadi dua gitu Pulau nya belah Pulau nya belah Dan Dan Ramaran-ramaran itu Sebenarnya Memang Ada sedikit Benar dan tidaknya Benarnya adalah Kita mesti Menjaga alam ini Itu intinya Artinya pesan moral Pesan moralnya adalah Jangan sampai Terbelah Terbelah Dan terpecah Dengan cara Kita Menjaga alam ini Kan kalau Pecah itu berarti Ada something Misalnya Kayak Penggalian Sumber daya alam Yang besar-besaran Pengeboran Migas Yang besar-besaran Kerusakan Hutan Untuk Pengelolaan Sumber daya alam Yang lain Memang Kita tidak luput Bahwa sumber daya alam itu Punya Nilai ekonomi Dan untuk Punya nilai Mensejahterakan Tetapi harus Punya tata Kelola yang Baik Misalnya dalam Timeline Pengelolaan sumber daya alam Maka proses Pergantian Lingkungannya Harus berbanding Lurus Seimbang Harusnya gitu Jadi Jangan ditunggu dulu Sampai Proses Tambang itu selesai Kan lama tuh Tambang itu 5-10 tahun Baru selesai Kontranya itu Biasanya sekian tahun Baru dilakukan reklamasi Padahal Sesuai RKAB aja RKAB misalnya Rencangan kegiatan Anggaran biaya Setahun Habis berapa hektar Misalnya ya Yang digali Nah yang digali itu Ya reklamasi Secepatnya Jangan ditunggu Kalau Kang Wilman Lihat Itu Tanda-tanda Ramalan kuno itu Potensial Akan terjadi Keterbelahan itu Melalui aktivitas-aktivitas Yang Tidak hanya itu Seperti itu Tidak hanya aktivitas Tambang dan segala macamnya Hutan Alih fungsi hutan Kemudian juga Misalnya Yang hutan tadinya Sudah bagus Tapi diambil alih Menjadi daerah Macem-macem lah gitu Yang pada intinya itu Sebenarnya alam akan testari Kalau kondisinya itu Sewajarnya Sewajarnya dan Pada keadaannya Pada daya habitatnya Kalau di tanah Jawa ini Yang Yang menurut Kang Wilman Sudah mulai bergeser Dari Asalnya Tidak lagi di habitatnya itu apa? Perilaku manusianya Jadi gini Nah ini mulai panjangnya disini Mulai hotnya nih Saya tidak berbicara Atau mendetail Tentang persoalan tadi ya Kerusakan lingkungan Kerusakan Apa namanya Alam Sampai Bisa terjadi Perubahan cuaca Iklim Itu mau tidak mau Memang ada Ada apa Ada kontribusinya Tetapi Yang lebih penting Sebenarnya Kalau dalam istilah Ekoman Atau ekologi manusia Oke Problem utamanya adalah Pada manusianya Problemnya pada manusianya Pada manusianya Jadi manusia itu Sebenarnya Satu Bisa jadi Sumber Kesejahteraan Kemakmuran Yang kedua Bebalik Sumber kehancuran Nah yang kita lihat Sebenarnya Antara sumber Kesejahteraan Dan sumber kehancuran ini Kan jelas hitam putih ya Kalau dianalogikan Tetapi dalam ruang Ruang Modern sekarang Terutama dalam Kehidupan sekarang Itu dua-duanya itu bias Blur gitu ya Blur Apa Abu-abu Abu-abu Enggak Enggak hitam Enggak putih Kita misalnya Butuh Untuk hidup Butuh duit Duit bisa dapet Banyak cara Salah satunya dengan bisnis Bisnis bisa dapet Salah satunya dengan pengolahan Sumber daya alam Betul seperti itu Tapi jebakan Batman nya banyak Misalnya Ego bahwa kita ingin Hidup yang seharusnya itu Sewajarnya Untuk menjalani hidup aja Tetapi dia berlebih Sifat berlebih-lebihan ini Yang sebenarnya mengganggu Keseimbangan itu Jadi hitam putih Tadinya udah jelas Tetapi karena ada Survive Kehidupan Dia mesti Nyari duit Nyari pekerjaan Jadi entrepreneur Jadi pengusaha Tapi jadi kebablasan Kebablasan Pengen lebih Pengen lebih Lagi Lagi-lagi Lagi dan lagi Lupa Bahwa itu sebenarnya Tidak diperbolehkan Berlebih-lebihan itu Nah perilaku itu Yang sebenarnya Berepek Mengganggu Kepada Bidang Yang lain Yang dalam bahasa kita Mengganggu Keseimbangan Misalnya dia punya modal Satu M Oke Gue buka Misalnya Tambang Sirtu Dapet Wilayah izin usaha Pasir dan batu Misalnya dapet Modal dia satu Pasti kan dia pengen dapat keuntungan besar kan Nah itu jebakan Batmannya disitu Nah itulah Yang repotnya dalam dunia modern Bahwa kita punya modal sekecil-kecilnya Untung sebesar-besarnya Nah ini yang menjadi jebakan Terhadap kontrol ego Jadi misalnya dia dapat kontra Tambang galian C Basir batu gitu Kontraannya 5 tahun Modal cuma 1 juta Tapi dia pengen dapat 25M Atau 50M Bisa itu dapat Bahkan bisa lebih dari itu Tapi kan jadi over Pengelolaan jadi Tidak terkendali Penggaliannya Tidak sebagaimana yang dianalisis Dengan perhitungan amdal sebelumnya FS Visibilitas tadinya Itu yang menyebabkan bahwa Kondisinya itu jadi tidak stabil Nah karena ego itu kan Karena keingin itu Jadi sumber daya alam yang tadi Harusnya standar Pemakaiannya Pemanfaatannya Untuk jadi berlebih Nah ini yang menyebabkan Kondisi-kondisi Alam di kita itu Menjadi tidak stabil Nah Problem manusia Yang paling Mengkhawatirkan itu adalah Memang Di tingkat nalarnya Di tingkat otaknya Kalau otaknya itu sudah Punya keinginan Macem-macem Apalagi Dengan meniadakan Eksistensi orang lain Bahkan Menjelekan orang lain Membenci orang lain Menyesatkan orang lain Wah itu keseimbangan Kalau pusatnya diri sendiri Untuk diri sendiri Orang lain ditiadakan gitu ya Dizalimi Dizalimi Nah ini didukung lagi Dengan konsep Antroposentrisme kan Kalau dalam filsafat itu Jadi Mau gak mau Bahwa Kondisi Bahwa manusia pusat Segalanya Itu menjadi Kebablasan Saat Tidak Memiliki Kesadaran Betul Memang manusia itu Pusat segalanya Betul Dari segi kemampuan itu Kalau dibilang Manusia Beneran Insan Alinsan Alien Memang kemampuannya bener Hebat gitu ya Hebat pisang Hebat pisang Saking hebatnya itu Ya memang bisa Menjadi apapun Manusia itu Tapi karena Kondisinya Melupakan Kesadaran Akibatnya Dia menganggap Bahwa diri dia itu Bisa segalanya Terus menediakan Orang lain Merusak Alam Akibat yang tampak Dari perilaku manusia Yang berlebih Tadi itu Yang meniadakan Keseimbangan itu Apa yang bisa kita lihat Dampaknya bagi alam Bagi cuaca Sebagai Sebagai yang kita Bincangkan Oh iya Kemarin ya Kita berbincang ya Tentang masalah itu Nah ini menarik sekali Lagi-lagi Kita berbicara Tentang ekologi Nah Ekologi itu kan Ilmu yang Berbicara tentang Masalah lingkungan hidup ya Dan Keadaan-keadaan Yang ada di Kehidupan ini Ada Lima Ini Instrumen Dalam ekologi itu Satu Komunitas Dua populasi Tiga Biosfer Empat Lupa lagi Kelima Kesadaran Yang empat Lupa lagi Gue Udah berapa Lama yang lalu Tahun yang lalu Lupa lagi Baca Udah Baca juga Bolehnya Tentang Sudah menderah Daging Ekologi Ekologi ini Sangat Kaitannya Dengan Sebenarnya Eksistensi Manusia Ya Karena Manusia itu Berada Pada Lingkungan kecil Atau dalam bahasa Filsafat itu Mikrokosmos Berada di Ruang Kehidupan Alam semesta Seperti dengan Makrokosmos Nah Tadi pertanyaannya kan Dampak yang Tampak yang bisa kita Lihat gitu Dari perilaku manusia Yang over Terkait dengan Analogi Efek rumah kaca Global warming Itu karena Efek dari rumah kaca Dalam konteks ini Nah Teorinya kan Efek rumah kaca itu Bahwa panas Yang Turun dari Langit Matahari Nyemprotin panas Ada misalnya Frekuensi panasnya Gitu kan Spektrum Spektrumnya itu Ada yang Mengeluarkan Apa namanya Panas yang berlalu Lebih Ke bumi Kan dari permukaan bumi itu Bebalik Mantul kan Mantul Jadi kayak misalnya Dia menyinari kita Bumi kan Kemudian Posisinya juga Tidak mengalami Apa ya Penahanan yang bagus Pengontrolan yang bagus Misalnya pohon Menjadi kurang Ganggang alga Di laut Habis Kan ganggang alga itu Membantu banget Untuk Produksi oksigen Ganggang alga Ganggang alga Vitoflangton Zoflangton itu Sangat membantu Untuk proses Respirasi udara itu Karena itu juga Udah rusak Di darat juga Hutan gak ada Udah banyak Hunian Lebih banyak Sekarang itu Beton-beton kan Di Di pegunungan juga Di pantai juga Udah banyak ini Otomatis Cahaya matahari itu Tidak ada Peredamnya Akhirnya berbalik Pas berbalik itu Kan sinarnya itu Dipantulkan lagi tuh Oleh ion osper Dari ion osper sebalik lagi Makanya disebut Efek rumah kaca itu Jadi Sinar matahari Atau hawa udaranya itu Itu bulat balik Nah Sinar matahari Hawa Hawa matahari Atau hawa energinya itu Tidak begitu Istilahnya Dalam tanda petik Masih toleran Pada 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 versi Yang aman Yang aman Karena hanya mengganggu Persoalan Cuaca aja Kalau Kalau Sinar matahari Karena Spektrumnya itu Mungkin Gak begitu tajam Berbeda dengan Spektrum Atau frekuensinya Manusia Nah Kalau manusia itu Dia kan Tidak pernah habis Kalau matahari Malam Terbenam Terbenam Apa itu namanya Ada masa pancaran matahari Gak sampai ke bumi Ada 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 perputaran Keseimbangan Waktulah Disitu kan 12 jam Siang 12 jam Malam Manusia kan 24 jam Otaknya mancar Nah ketika otak itu Memancar Memancar nih Nah dia mengeluarkan Frekuensi Nah frekuensi itu Yang kemudian Bebalik Dibalikin oleh Ionosfer juga Balik lagi ke bumi Ionosfer juga Yang berperan Untuk membalikkan Semua frekuensi Baik itu radio Itu dari Radio TV Satelit Atau apa itu Cuma ada misalnya Gelombang wave Dari itu Kesana Terus kemudian Dibalikin Semua Kecuali Kalau misalnya Ada satelit Di luar Ini itu lain lagi Dia kan Harus Pada titik Koordinat tertentu Kalau mau baca Jadi kalau Manusia pun Juga bisa Mengeluarkan Frekuensi Frekuensi Dan frekuensi manusia Itu lebih tajam Contoh Paling sederhana Pernah denger Anak-anak nangis Nah gimana Bunyi ke kepala Pasti puyeng kan Atau pusing Atau anak itu Misalnya Merengek Minta sesuatu Tantrum gitu ya Apalagi yang tantrum Yang berkebutuhan khusus Langsung Teng Ke kepala itu Nah itu anak Dalam intinya Posisinya Masih rada Masih rada ya Sucilah gitu Dia tidak Tapi ketika dia minta sesuatu Atau punya keinginan Atau sedih Atau Langsung Ke orang tuanya itu Langsung Teng Nah itu mah kan anaknya Betul Coba aja orang lain Ada anak Tantrum Minta sesuatu Atau apa gitu Misalnya pas kita di base Di kereta Di pesawat gitu ya Sama Oke Jadi Waktu frekuensi manusia itu Analoginya kayak anak Kecil nangis itu tadi Itu segitu anak kecil gitu Dan itu Ter Terungkap dia Segitu dia terungkap ya Terilis ya Terilis ya frekuensinya Lah bayangin Kalau orang-orang Dewasa Ngerilisnya gimana itu Manifestasinya apa Bentuknya apa Kalau frekuensi manusia Yang Apa Yang error kah Yang Panaskah Yang kayak gimana gitu Yang bisa di deteksi Kalau anak-anak kan Biasanya ada keinginan tertentu ya Kayak bersuara gitu Nangis Atau Sedih Keinginan nangis Iya Tapi ada unsur keinginannya Nangis Iya Misalnya sedih Tetapi Fenomenanya sedih gitu Nah Yang menimbulkan Kondisi Kekitanya Itu langsung Melengking Ke kepala kita itu Sama Jadi kita itu jadi Nggak enak Ini kenapa sih Ini kenapa sih Kok dia nangis Ini kenapa sih Kok dia begitu Ini kenapa Jadi terus Kan kalau Kecuali kalau kita Orangnya lempeng Cuekan Nangis Amat Kepain Nggak enak Lada aman nih Tetapi tetap aja Frekuensi anak itu kan Memancat Orang dewasa Misalnya Ketika dia benci Atau ketika dia Sedih Atau ketika dia Suka Tapi melampaui Rasa senangnya Atau dia Teriak-teriak Atau dia Membabi buta Membenci Menyesatkan Dan lain sebagainya Nah itu sih Frekuensinya itu Nyebar 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 ke Langit Dari langit Dibalikin lagi Ke bumi Nah Persoalannya Ketika Dia Posisinya itu Mendebar kebencian Menyesat-nyesatkan Orang lain Atau menyalahkan Orang lain Atau menjelekan Orang lain Kalau satu orang Masih penting lah Satu orang Tapi kalau ngajak-ngajak Orang Yang kemudian Orang yang diajaknya Jadi banyak Untuk membencinya Untuk Menjelek-jelekannya Untuk menyesatkannya Dia kan sudah ada Di Di atas bumi kan Si otaknya itu sudah ada Di disini kan Di atas Dia tidak dulu Balik dulu ke bawah Dia langsung kan ke atas kan Karena memancar Ketika memancar Si frekuensi Si ion espetron Ngebalikin lagi Nah pas ngebalikin Ke buminya ini Jadi apa tuh Ini jadi masalah Karena di bumi itu Tidak semuanya Daya lentingnya itu Kuat daerahnya Ada yang rentan Yang rentan terhadap Frekuensi-frekuensi Yang tajam Seperti itu Nah kenapa Ada yang rentan Seperti itu Nah ini cerita Panjang kedua Sekarang Oke sebentar Sebelum kedua Sebelum kedua Panjang kedua Sebelum Yang bisa kita deteksi Kalau dari manusia Pada umumnya itu Adalah Misalnya tadi itu Ungkapan kebencian Ungkapan amarah Ungkapan saling cacimaki Ejek Mengejek Itu adalah frekuensi negatif Yang dipancarkan ke atas Dan akan balik lagi Pasti akan balik lagi Oke oke Hanya persoalannya Konsekuensinya itu Cepat atau enggak Nah ini yang menarik Zaman dulu konsekuensinya Tidak begitu cepat Di Indonesia ya Oh ada delay-nya gitu Ada delay Ada roaming Buffering Buffering Ada buffering Misalnya ketika kita benci Buat lama gitu Cuek gitu Mampir mana dulu Mampir mana dulu Gitu sih frekuensi itu Terus kemudian Ke handle oleh Struktur pepohonan Yang masih bagus Kekuatan Tanah yang masih bagus Masyarakat yang lain Yang berbuat baik Lebih banyak Beramal soleh gitu kan Dan masih banyak yang Masing-masing Berpikirnya Eh lo malu Masih rada tercover Itu alam Jadi gak begitu langsung Konsekuensinya Kalau sekarang itu Konsekuensinya langsung Yakin Misalnya Eh jangan yakin Dosa gue Percaya aja Karena kalau yakin Beda levelnya Misalnya dia Seribu orang Mengumbar rasa benci Mengolok-olokan Menjelekan Itu konsekuensinya Kena itu Langsung Seribu orang itu Wah ini padahal Musim pemil Musim pilpres ini Gimana Yang gue takutkan Kamu satu yang Lagi gak setuju Dengan capres yang satu Ngelemparin Botolar minum Batu Segala macem Yang lain Tadi itu bisa Menyesatkan yang lain Wah gimana tuh Itu masih Pakaran Keseimbangan alam Itu kan Itu kan Masih ada Wacana kan Wacana Kalau misalnya Nanti kampanye Pilih ano Pilih ano Itu Masih lama Sekarang aja Yang terjadi itu Di medsos Whatsapp group Whatsapp group Aduh Ampun DJ Isinya itu semua Yang satu Menjelekan Yang satu Ngedukung Yang satu Menjelekan Yang satu Mendukung Itu mendukung Kata-kata Ini gimana sih Saya bilang Mentang-mentang Mau kampanye Ngajak-ngajak Kebencian Hayu Menjelek-jelekan Orang Hayu Gitu Waduh Bahaya Nah Inilah yang menyebabkan Kondisinya efek rumah kaca Tadi bro Efek rumah kaca Tapi dalam pengertian Dalam pengertian Frekuensi manusia Yang lebih tajam Jadi Hawa panasnya Yang sudah Ada Dari matahari Tekanan Energi Dari Tekanan cahaya Dari matahari Ditambah Frekuensi Dan energi Manusia Coba baik Sekarang itu Sebenarnya jadi double Jadi efek rumah kaca Itu bukan hanya Efek rumah kaca Spektrum sinar matahari Dan hawa panas Sekarang itu Tapi spektrum Energi Yang keluar Dari frekuensi manusia Dan rasakan Sekarang Panasnya bagaimana Gitu ya Efek rumah kaca Iya Frekuensi manusia Yang penuh Kebencian Kita gak sadar aja Terus dampak Dampak yang kentara itu apa Dampak yang kentara pada Entah Alam Diri Manusia Ya seperti sekarang aja Marau Panjang Itu ada kontribusinya Ada kontribusinya manusia Apa namanya Menjadikan keadaan alam Seperti ini Karena alam itu memang Sudah jengah lah Kata lagu Ebit Giadema Mungkin alam Sudah bosan Mendengar Tingkah kita Nah karena jengahnya itulah Protes dalam tanda petik Bahwa cuaca Jadi Tidak stabil Tidak seimbang Dan Dan perilaku itu Kalau berbicara tentang Otak itu Nalar itu Itu bukan hanya persoalan kebencian Bukan hanya persoalan Mengolok-olok Mengejek-ejek Dan sebagainya Kebijakan Gue umum nih ya Gue tidak berpro atau kontra Kebijakan yang merugikan rakyat banyak Yang kemudian rakyat itu Misalnya ya Tidak nyaman dengan kebijakan itu Itu juga penyebab Kayak rempang gitu Gimana Ya kayak gitu Menyebabkan Kondisi kan makanya jadi tidak stabil kan Salah satunya misalnya Ketidak stabilan Apa Kompensasi Hubungan antar masyarakat Hubungan antara pemerintah dengan rakyat Kan jadi tidak nyaman kan Kan ada ketidakseimbangan Di dalam Hal Kebijaksanaannya itu Eh kebijakannya itu Banyak sebenarnya yang tidak seimbang Banyak sih Contoh misalnya Terkait dengan SK Moratorium Kementerian BKPM Terhadap perusahaan tambang Misalnya ya Banyak perusahaan tambang yang memang salah Dia tidak melakukan Apa Percepatan Perizinan dalam penyusunan FS atau RKAB misalnya Sehingga Dihubungkan dengan undang-undang Mineral Batubara misalnya Dengan undang-undang cipta kerja Misalnya ya Dia tidak 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 juga menambang Artinya tidak Tidak Udah dikasih kuasa oleh negara Tetapi tidak cepat-cepat Menambang Karena masih Moratorium Karena Karena mereka Belum Melakukan Uji study FS Belum Mengajukan RKAB Nah sementara Pemerintah dikejar Misalnya Pendapatan APBN Misalnya dikejar Pendapatan-pendapatan Untuk ini Makanya dia Membuat bahwa Ayo dong lu cepetan nih Nambang Kalau tidak nambang Nanti gue moratorium Apa izinnya Oh diancam gitu Tidak diancam Memang sudah keluar Oh sudah keluar Moratorium itu Sudah keluar Oh ini banyak kan Ada berapa Ada 1900 Betul memang Kalau misalnya Apa namanya Kebijakan itu dilakukan Apa namanya Mengatur Tujuannya mengatur Agar Bagus itu Betul Tetapi fleksibilitasnya Mesti Dipertimbangan Jadi tidak semua juga Perusahaan yang memang Lalai seperti itu Ada perusahaan yang Tidak lalai juga Ada perusahaan yang memang Sesuai dengan aturan main Nah Ini kan Menyebabkan Orang yang sudah Investasi Bro ditambang itu Investasi Gede ya Gede Dari awal hingga Akhir itu Minimal itu bisa Keluar 35M Sampai 50M Kayak tambang Batubara Dalam kapasitas 1500 hektare Apalagi nikel Misalnya Dia udah keluar Duit banyak Kamu kok pakar sekali Di bidang ini Karena gue Ngedalemin Tiba-tiba Diputus Diputus SK nya Kan rugi Dia harus Mengajukan lagi Itu satu Kebencian kan Dari kebijakan itu Jadi muncul Stress Stress Bayangin Perusahaan Yang stress Perusahaan Perusahaan Para penambang Penambang Ini tadi Bayangkan Satu perusahaan Misalnya punya pegawai Atau calon pegawai Misalnya sekitar 50 orang Sampai 100 orang Tiba-tiba ada Kejadian seperti itu Maratorium Langsung otak Wah Heboh Itu baru satu Maratorium Belum lagi PP24 Kementerian Lingkungan Hidup Wah kalau gue jelasin Tiba-tiba ada perusahaan Tapi kan itu juga bisa dibaca Sebagai usaha pemerintah Misalnya ya Untuk mengatur Untuk mengatur Agar tidak berlebihan Dalam menambang Dan segala macam Menjaga keseimbangan Karena ada penyelewengan Ada kewalaian Para penambang Di beberapa tempat Sehingga kalau sudah settle Baru kemudian dibuka kembali Betul Memang begitu Niatnya Niatnya memang begitu Pemerintah itu Bahwa dia mengatur Pertama Karena memang sudah Tidak bisa diatur Terlalu banyak Boleh yang ngasih Ijinnya juga mereka Oke ini Balik ke tadi tuh Jadi efek pada kemudian Nah itu jadi Jadi rasa Kebencian Kekhawatiran Oh kekhawatiran Rasa rugi Gue hidup harus bagaimana Rasa putus asa Ketika Ketika Uang sudah diinvestasikan Terus hilang Itu kan Frekuensi Otaknya itu Mengganggu sekali Negatif lah Belum lagi Di dunia Misalnya Dunia Fonzi Gitu Fonzi scheme Fonzi scheme Kayak ikutan Net 89 MLM dan lain sebagainya Itu kayak gitu tuh Game online Jodi online Pinjaman online Macam-macam Itu kan Menguji Mental Yang pada akhirnya Ketika dia Tidak mampu Memanage diri dia Ego dia Lost kan Nah itu yang mengganggu Kestabilan alam Dan itu terjadi di negara kita Tidak hanya dari segi Pemerintahnya sebagai Managerial negara Tetapi masyarakatnya pun Juga melakukan hal yang sama Walaupun dalam term itu Bisnis ikutan Fonzi Ikutan judi online Ikutan yang lain Ikutan lagi Misalnya Main forex Gitu kan Forex changes Itu kan Untuk apa Tiba-tiba Gak tau metodenya Dihabis duitnya Ikutan pasar Pakai broker Anu Open posisi Habis juga Gitu Tapi bukan pengalaman gue ya Ini ada yang mau magang Di Bersa Efek Jakarta Mantap sekali Suasana itu Itu yang menyebabkan Persoalan Frekuensinya itu Makin semerawut Dan itu yang menyebabkan Ketidakseimbangan Termasuk efeknya Sekarang cuaca Makin panas Walaupun Itu adalah Respon alam Bro Itu respon Logis Otomatis dari alam Untuk merisep Keadaan Manusia Di wilayah Katulistiwa Nusantara kita Wah ini orangnya pada Ero-ero nih Udah deh Gue Seimbangkan dulu Misalnya ya Dalam bahasa kita Seimbangkan dulu Dengan cara apa Gue buat aja Hujan dan salju itu Di daerah timur Dan selatannya Agak lebih banyak Karena Ini repot nih Masyarakatnya Nah kan Dalam bahasa kita nih Contohnya ya Membahasakan Alam semesta Menafsirkan bahasa alam Walaupun gak tau Bener atau enggak Tetapi keadaannya kan Begitu Nah Ya udah tau Kita Rusia Mau Ukraina perang Sekarang juga Ada perang lagi Tambah tuh sih Tambah Planet bumi ini Makin panas Panasnya itu Bukan panas Sama hawa udara Tapi mau frekuensi Oh gitu ya Uh Kacau sebenernya Bumi ini tuh Nah terus Oke Dengan kondisi Yang tadi dijabarkan Terus gimana Masa diserahkan Pada mekanisme alam Untuk Menyelesaikannya Ada gak upaya Manusia yang bisa Melakukan Agar Keseimbangan itu Bisa dicapai kembali Gitu Alam itu punya Artificial intelligence Karena itulah Dia punya Mekanisme sendiri Tadi Saat dia harus Menetralkan Diri dia Saat bumi Nusantara ini Begitu gonjang Ganjing Belum pemil aja Ada gonjang ganjing Gitu kan Ini disensor gak ya Oke terus Sensor Sensor Gak usah Itu Lagi heboh-hebohnya kan Panas pula kan Semuanya Keadaannya jadi Semrawut Makin Tidak teratur Dan sebagainya Nah ini yang menyebabkan Bahwa Alam itu Punya caranya sendiri Untuk melakukan Proses Netralisasi Atau proses Keikhlasannya Dalam melihat Makhluk hidup Yang ada Di dalamnya Jadi punya Mekanisme Mekanisminya Salah satunya itu Misalnya Harus Mengatur dulu Cuaca Dan iklim Karena respon manusianya Kan kita itu Mikrokosmos tadi kan Bahwa alam itu Makrokosmos Saat manusianya Begitu Eh udah Gue mesti Memposisikan diri nih Cuaca disini Harus begini Loh kok disini Kan di utara Amat di selatan juga Ada perang Ada ribut Misalnya Ya kenalnya juga kan Rusia Ukraina ribut Sekarang Israel diserang Amas Di bawahnya sama lagi kan Ribut mulu kan Di daerah Afrika kan Sudan kan Lah Kok di kita sekarang Cuma ribut gini Juga panas Jangan lupa Kita itu Daerah yang Memang daerah yang Sangat unik Sangat unik Kita Indonesia Indonesia itu Sangat unik Sangat Dalam Kategori Ekologi itu Sangat Apa Mega Biodiversity Jadi Tidak hanya Apa ya Sedikit gitu Beraneka ragam Pelora Wuh Banyak banget Ya keragaman Hayati Di hutan Di laut Di mana-mana Bakteri Virus Macem-macem Banyak Makanya Sebenarnya Harusnya sih Paling banyak dulu Kejadian ini Tapi kan Bisa kekontrol Keren kan Indonesia itu keren Loh Logikanya gini Lu punya tanah Ini sini Tanah Diamin satu tahun Gak diapa-apain Jadi hutan Pasti Padahal tanah doang Awalnya Jadi jadi hutan Loh Apakah tidak Memungkinkan Mutasi virusnya itu Lebih cepat Benar lebih cepat Tapi kenapa Kita kondisinya Secara Lingkungan ini Ya Lebih Bisa dikatakan Berhasil dalam penanganan Penanganan Karena apa Karena Kita orangnya Memang Orangnya lempeng Semua Lempeng aja Pemerintah ABCD Jangan aja Ya gimana Gue mau hidup Gue mesti dagang Gue mesti survive Gue mesti ngambil duit Udah Yang lain yaudah Covid Gue usaha Kan ada yang Lakinya begitu Udah kamu di rumah aja ya Biar papa yang usaha Gimana kecaranya Gitu Hidup tetap Harus jalan Life must go on Jadi queen Jadi queen Seperti itulah Bangsa kita itu Terus kemudian Oke Kalau tadi diserahkan Pada mekanisme Alam Untuk mengatur dirinya sendiri Nah usaha-usaha Yang kamu lakukan Kamu Secara Pribadi gitu Plending Di gudung tidar Berendam Di sungai Apa kemarin Iya Pokoknya Di deket-deket tidar lah Itu dalam rangka Apa itu Menyangga Keseimbangan Alam itu tadi Atau gimana itu Nyambung ke Pertanyaan pertama tadi Jadi memang Karena manusia itu Adalah mikrokosmos Dan antum Makrokosmos Maka seharusnya Kita itu sering Berinteraksi Sering berkomunikasi Dengan alam Oh pantas Kamu tadi bisa Membahasakan Bahasa Alam Sering Konikasi Alam Diskusi Nah Salah satu Yang Semua orang Bisa Melakukan itu Zaman dulu Kan Kita Sering Diajarkan Menyapa Badan kita Tubuh kita Eh jantung Terima kasih ya Kamu sudah Menemani saya Selama Hidup saya ini Berdetak Bagus Itu mereka itu Ngerespon Seringkali kita lupa Cuek Gak ngeh Gitu ya Harusnya begitu Cara kita belajar Berkomunikasi dengan Alam itu Berkomunikasilah Dengan diri kita Bangun tidur Misalnya Nah kalau sekarang kan Sorry ya Bangun tidur Suruh baca Doa Eh kakak Gue omong ini Walaupun gue hafal Tapi Dia memahami gak Anak itu Memahami gak Jangan-jangan Cuma apal Cangkem doang Di mulut Dia bangun tidur Masih apal gak Apal gue sih Gue apal sih Cuma gue mesti Harus disensor Kalau mau tidur Misalnya Kayak baca Bismillah 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 Dia memahami gak Arti itu Anak itu Ya kalau anak kan Pebiasaan saja Biasanya gak langsung Betul Banyak seperti itu Karena kita lebih banyak Mengajarkan anak itu Kebiasaan saja Bukan kesadaran Nah efeknya Sulit dia belajar Untuk Mengenal diri dia Bagaimana caranya Dia berkomunikasi Dengan tubuhnya sendiri Gitu Padahal kalau misalnya Anak itu diajarkan Nanti kalau kamu mau tidur Siapa ya diri kamu Ucapan terima kasih Selama 24 jam itu Sudah menemani kamu Kemudian Sudah Sudah Mau dikasih makan Yang apa adanya Ya kan kita makan Dari tadi Aktivitas Siapa satu-satu Dia kan berterima kasih sekali Apalagi pas tidur kan Prosesnya Lagi rehat kan Lagi Lagi tenang Lagi netral lah Netral walaupun gak sadar Tapi itu netral Itu proses perbaikan tubuh itu bagus Nah Tubuh Saat di Saat kita ajak diskusi Saat kita ajak ngobrol Dia tuh respon Nah Ketika responnya itulah Kita jadi belajar dikit-dikit Bagaimana bahasa tubuh itu Nah dari bahasa tubuh itulah Nanti kita komunikasi dengan alam Ya komunikasi dengan alam Untuk sementara waktu misalnya Cukup Mengatakan rasa syukur Gak masalah Terima kasih matahari Kalau misalnya sudah memberikan Cahaya Bagi kami Memberikan Apa namanya Sinar untuk kemampuan respirasi Buat kita Buat tumbuhan Sehingga kami bisa hidup Kalau gak ada matahari kan gak ada respirasi bro Bagaimana lo oksigen mau dipecah Karena ada matahari Loh Kenapa gak kepada Sang Tuhan Iya betul Memang kita juga Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena sejauh ini tuh Kita sudah diberikan Nyawa Diberikan raga Diberikan jasad Betul Tetapi yang sehari-hari Untuk kita mempelajari Kehidupan kita Dengan berkomunikasi mikrokosmos Dengan makrokosmos itu Harus belajar itu dulu Sedikit-sedikit Cukup dengan Ini misalnya ya Dengan Sang Maha Kuasa Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Cukup Ngomong Alhamdulillah Sudah cukup Betul Sudah cukup Tapi sejauh mana kita Menyadari Menjiwai Arti Alhamdulillahnya itu Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Yang itu Mencakup semua universe Universe Gitu ya Tapi kadang kita kan Cuma apal cangkem doang Wih gila Gue dapet duit Alhamdulillah Bahasa Sundanya Cangkem memang ya Cangkem Apal cangkem Bahasa Jawanya apa ya Gue di Jogja nih Gue gak tau Iya Iya cangkem juga Cangkem juga ya Mulut Cuma cangkem Nah Cangkem itu Untuk mengumpat Mulut Jadi Jadi gak ada maknanya kan Gak ada kesadarannya Anak berdoa Asal begitu Gue Ngajarin anak gak begitu Kamu baca Doanya Kamu pahami Kalau udah pahami Mau baca pakai Bahasa Arab Mau pakai bahasa Indonesia Mau pakai bahasa Sunda Mau pakai bahasa Inggris Tapi lo pahami Lo sadari Cara sadarinya itu Ketika baca itu Kayak ada semacam Jedah waktu Di usia berapa Itu anak Biasanya bisa Dikasih Pemahaman Atau diajak sharing Untuk memasukkan Pemahaman Bahwa Kita mesti juga Komunikasi Dengan Anggota tubuh kita sendiri Memahami Bahasa tubuh kita sendiri Ketika dia udah Ketika dia udah ngeh Udah ngeh Udah ngeh Udah bisa ngomong Ya 3 tahun mah Gak mungkin lah 3-4 tahun Tapi diawali Dikit-dikit Nah kalau udah 5 tahun 6 tahun Udah masuk Pak Ud Naikan Itu mulai bisa Masuk ya Ya terima kasih Kepada ini Kepada makanan Eh kadang juga Kita doa makan juga Allahumabariklah Nafimarozak Tanawakin Najabanar Udah aja selesai Bisa gak dia Memaknainya Menyadarinya Ketika misalnya Makanan Ya Allah Kami sebagai manusia Yang masih berusaha Menjadi pemimpin Di muka bumi Membutuhkan bantuanmu Untuk tetap hidup Bekerja Dan bekerja Lebih baik Itu kan Lebih memaknai Misalnya Ya kalau bahasa Arab Kita memaknai Ya gak apa-apa Lebih bagus Kalau kita sih Memaknai juga ya Pas baca Allahumabariklah Kita langsung teng Antara bahasa Arab Dengan maknanya Kita tahu Nah bagi yang lain Apal cangkem kan Anak-anak Tapi bagi sebagian orang Cukup apal cangkem Itu kayak mantra Jadinya Jadi meskipun gak tahu Artinya Tapi dengungan Bunyinya itu Sudah Sudah bisa menyambungkan Dengan Ini tertentu Iya betul Yang tertentu Makanya Banyak yang terlibat Disitu akhirnya Ketika frekuensi Ucapannya itu terungkap Ada yang nimbrung Kalau kita gak sadar Yang nimbrungnya itu Pasti frekuensi yang lain Ah Oke Kita berbicara metabahasa nih Misalnya dalam tradisi Islam kan Di aminkan oleh malaikat Gitu kira-kira Kalau malaikat yang aminkan Kalau setan genderwo iblis Ayo Kalau kita mau fair Iya bener kalau malaikat Alhamdulillah Ya artinya kan Kalau tadi doanya Doanya bagus Terus kemudian Komunikasi Harapan-harapannya bagus Otomatis kan energi positif Yang akan nimbrung Tapi kalau Dengan kesadaran ya Iya dengan kesadaran Dengan khusuan Dan segala macemnya gitu Koneksi lah istilahnya Tapi kalau enggak Nah itu yang nimbrung itu banyak Yang nyesel-nyesel ingin Nah itu tuh Nah itu pintarnya Iblis tuh Ngambil celah disitu Dianggap bahwa kita tuh Wah Sudah saya menjalani Udah baca doa Salat udah bener Ritualnya udah fasih Alhamdulillah Ini aja sampai panjang Banget Wah Sejauh ini Menyadari Iblis masuk disitu Masuk disitu Iblis tuh halus bro Jadi jangan dipikir bahwa Iblis tuh Kontra dengan Perilaku Ajaran kita Kagak Justru dia masuk Di ajaran kita Iya Mengelabui Nah itu yang kita lupa Disitu Atau sebaliknya Maksud saya sebaliknya Gini Ya kan tadi Ada potensi Masuk ke dalam ini Terus kemudian merasa sombong Dengan ritual Dan segala macem Itu kan Enggak bagus juga Atau Sudah Saya sudah menjadi orang bagus nih Enggak usahlah perlu Macem-macem Ada yang kayak gitu Ada juga Itu cebakan Batman juga Ada cebakan juga Orang spiritual juga Banyak yang kayak begitu Nggak usah kita begitu Kita begini aja Nah Kayak gitulah yang sebenarnya Dua-duanya jebakan Iblis tuh Dimana-mana ada ranjau Dimana-mana ada ranjau Apa sih bahasa ranjau Bahasa Inggrisnya Gue nggak tahu Itu ada tuh Yang ritual sama ada jebakan Batman Yang ritual ada Jadi Dia itu senang Dimana-mana ada Satanic trap Satanic trap Bener Kita lah yang mesti Menjadi Sadar Netral Karena kondisi Manusia itu Adam itu dulu Digital itu netral Tidak ke Iblis Tidak ke malaikat Iya lah Netral Nah itu Nah Itulah yang mesti kita ajarkan Ke anak-anak itu Bahasa Yang dia Harus bisa Belajar Bagaimana komunisasi Dengan dirinya Dengan alam Ketika dia sudah berbicara Dengan tubuhnya aja Dia nggak mungkin Mau ngebully orang lain Gitu ya Nggak akan mungkin Ngebully orang lain Tiap hari dia mensyukuri Dia omongin Padahal kayak kemarin Pembuli yang di Cianjur Atau dimana kemarin itu Cilacap Cilacap ya Terus Anak di Padahal dia anak Berprestasi Dia anak Juara Macem-macem gitu Di Di pramukakah Di silatnya Tapi Dipakai untuk ngebully Itu karena Kesadaran Nggak bisa Nggak pernah komunikasi Sama dirinya sendiri Kita juga sih Yang salah orang tuanya Kita Nggak pernah mengajarkan Bagaimana Berbahasa itu Menjadi sebuah Kesadaran Menjadi sebuah Penjiwaan Tidak menjadi Resuissenschaften Ya diulang lagi Yang kemarin Tidak menjadi penjiwaan Diskusi Jaman Bala Jaman Bala Nggak bisa menjiwai Jadinya Gimana ya Karena nggak bisa Menjiwai itulah Jadi Hampa Jadi Nggak ada nilai Added value-nya Nggak ada Kesadarannya Oke Jadi gini deh Kalau Biar Kita punya Gambaran tentang Bagaimana komunikasi Dengan diri Dan dengan alam itu Misalnya seperti Apa sih Yang Kang Wilman Lakukan waktu Di Kaitannya Di Tidarkah Di Parangkusumokah Lu te nanya tadi itu Ya gue panjang banget Jawabnya Lu te nanya itu tadi ya Gue panjang banget Jawabnya Nyambung Nyambung Nah kenapa harus Sebenarnya sih Dimana Jadi gue bisa Bisa Di rumah kita juga bisa Memang menyapa Alam Menyapa Semuanya Yang ada Tetapi memang Keterkaitan dengan Ramalan itu Tadi Yang Tadi mau Terbelah Pulau Jawa itu Kalau di dunia spiritual Itu serem banget Itu ceritanya Udah menjadi Sebuah kebenaran Absolut Badihi Istilahnya Al-Hakal Badihi Itu udah benar Katanya ada ramalan Lalu apakah Ramalan itu benar Pada satu sisi Benar Karena Pesan moralnya Kita masih menjaga Alam ini Yang tadi kita ceritakan Panjang lebar Kali tinggi Dari tambang Lingkungan hidup Frekuensi otak Semua Panjang Kali lebar Kali tinggi Volume Jadinya Nah volume Itulah Bagaimana Supaya Alam ini Lestari Alam ini Harmoni Alam punya Artificial intelligence Sendiri Untuk bisa Menyeimbangkannya Karena itulah Ketika dia Menyeimbangkan dirinya Maka kita Harus bisa Menyesuaikan Keseimbangannya Dengan dirinya Jadi kita Menyatukan frekuensi Kita Menyatukan frekuensi Awalnya Itu tadi Dengan Cara komunikasi Mengobrol Berdiskusi Atau Kalau dalam Bahasa Frekuensi Energi Karena Misalnya Kita menganggap Bahwa Tubuh manusia Itu memiliki Energi Contohnya Misalnya kita Bersuara Aja nih Pasti Kedengeran kan Suara Tuh kan Kedengeran Lu tadi-tadi Ngomong ke gue Kedengeran juga Gue ngomong Kedengeran juga Nah itu Frekuensi Nah itu Energi Nah kalau misalnya Ada yang memang Benar-benar Mengelola energi Dengan cara Olah nafas Dengan cara Silat Atau Olahraga Martial arts Dan lain sebagainya Energi berlebihnya itu Gunakan Untuk Menyapa alam Salah satu Menyapa alam itu adalah Tekniknya dengan Blending Blending itu Bagaimana kita Menyatu dengan Alam semesta Mixing Membaur Kita membaur Apakah Konsepnya itu Kita Menyapa Seperti tadi For beginners Untuk Untuk Awalnya Atau memang Pada tingkat yang lainnya Kita sudah menyatu Dengan Frekuensi Energi kita Atau sudah Benar-benar Dalam arti Tanda petik Ma'rifat Misalnya Frekuensi otak kita Sudah Tentakel Kita sudah Nyambung Dengan Alam semesta Misalnya Nah itu kan Blending juga Oke Jadi tingkat Pemulanya adalah Nyapa diri Nyapa alam Tingkat Nyapa diri aja Dululah Tingkat intermediatnya Apa Nyapa alam Ngobrol dengan alam Intermediatnya ya Terima kasih ya Oksigen Sudah memberikan Oksigen Kepada saya Sehingga saya bisa Bernafas Bisa hidup Kalau gak ada udara Gimana Mati Gak ada oksigen Udara mah ada Tapi kalau gak ada oksigen Beda udara Udara sama oksigen Oke Terus Kemudian tingkat Advance nya apa Ma'rifat Energi Sudah yang Tapi lu jangan Kategoriin gitu ya Salah nanti gua Gak boleh Karena Ya kan tadi Dirimu bilang Kan ada pemulanya nih Pemulanya Ngobrol sama diri Maksudnya Belajar dari awal Terus kemudian Meningkat ke Ke alam Meningkat ke Frekuensi Terus Ketika berikutnya Mengontrol Energi Misalnya Wah itu kayak Nah itu memang Butuh Practice Butuh latihan Tetapi Latihannya Gak begitu sulit Sebenarnya Kalau untuk Latihan Sampai ke Blending Energy Hanya Setiap orang Punya keunikan Sendiri Ada yang Langsung bisa Ke Blending Energy Langsung bisa Menyatu Kayak seperti Dalam bahasa Tasawufnya itu Ecstasy Eksstasy Menyatu dengan Alam Nanti kemudian Ketika dia sudah Menyatu dengan Alam itu Karena Otaknya sudah Bisa Menetralkan Dengan Pergerakan Alamnya Berarti kan Sudah ada Kesamaan Frekuensi Nah ya kan Berarti Semua informasi Alam semesta itu Ketika dia sudah Menyemakan Frekuensi Pada nyambung Kan Nah itulah yang Kalau dalam bahasa Kitanya Tradisinya itu Oh dia tahu Apa aja Semuanya Kayaknya dia punya Ilmu laduni Dan Tanda-tanda gitu Padahal dia Sebenarnya itu Terbuka Ketika Frekuensi Menyatu dengan Semesta Tadi itu Semua terbuka Keshav Keshav Kalau bahasa Tasawuf itu Keshav Nah Salah satu Yang lain juga Contohnya Misalnya Kita gak heran kan Kalau orang tua dulu Cuma baca Cuma baca Bismillah aja Misalnya Itu sudah Surut Bisa Lari di atas air Wah itu kan Pakai bahasa Arab Katanya Bismillah itu Bahasa Arab Wah itu Sakli Bukan karena itunya Yang tadi gue bilang itu Bismillah itu Dari Bi kosam Allahinya itu adalah Isim Itu bener-bener Meyakini bahwa Atas dengan Nama Allah Misalnya Itu bener-bener Sadar Sudah tidak ada Siapa-siapa Di diri dia Sudah Fana Mengosongkan diri Sudah Tidak ada Siapa diri Takhali Sudah tidak ada diri dia Itu hanya Mengosongkan diri Sang maha Pencipta Sang maha kawasan Jadi ketika baca Bismillah itu Sudah Kemana-mana Bener itu Bener Udah memang begitu Kalau Sadar Pada tingkat yang Bener-bener Netral Sadar itu Kalau dalam budaya populernya Agak Mudahnya bagi awam Seperti saya Misalnya Membayangkan itu Ya kayak Apa itu namanya Avatar yang ada Air Binder Yang apa itu Ada pengendali air Pengendali api Pengendali udara Pengendali tanah Memang begitu Gitu ya Jadi itu Itu sebenarnya Berakar dari Filosofi Yang dalam juga Seperti tadi ya Dari 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 bagaimana Kita Menyatu Blending Dengan alam Ketika kita Menyatu Dengan alam itu Nanti Alam sendiri Yang akan menuntun kita Mau kemana Arahnya Mau kemana Tujuannya Jobdes hidup Kamu apa Sebenarnya Nanti Dijajahkan Apa ya Dijajahkan Diarahkan Dipaskan Dipaskan Oleh semesta itu Kamu cocoknya Disini 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 Karena itulah Kalau orang zaman dulu ya Ini contoh Kutipan kecil aja Misalnya Kalau misalnya Mau married Ambil tanggal Ngitung dulu Mencocokan Nah ini Yang gagal paham Itu justru Orang yang Dapat ajaran Dari ajaran Luar Wah Itu Nyari-nyari tanggal Gak baik Dan dan sebagainya Ini Gak bagus ini Di dalam Agama kita Itu Siri Gak boleh Ada yang kayak gitu kan Sebenarnya dia gak paham Itu wisdom Kearifan Kearifan itulah Lokal Untuk Menyeimbangkan Mekanisme mereka Untuk menyeimbangkan Diri dengan alam Itu tadi Karena dia Berupaya Harus Selaras Harmoni Dengan alam Demikian juga Orang-orang yang Misalnya ya Let's say Berkomunikasi Dengan laut Dengan memberi Sesaji Berkomunikasi Terima kasih pada Matahari Dengan Mungkin bagi Orang yang Beragama itu Oh ada Ada Dewa Matahari Ada Dewa Angin Ada Dewa Macem-macem Kata Dewa Itu Punya Kepentingan Kepentingan Itulah yang Membuat Bahwa yang Tadinya Yang kita Ceritakan Bahwa kita Berkomunikasi Dengan alam Kan itu Fine-fine Bersyukur Matahari Makasih ya Sudah Ngasih Sinar Bulan Makasih ya Sudah Menerangi kami Di malam hari Sudah memberikan Waktu juga Untuk istirahat Kami Emang salah Kayak gitu Kan ucapan Terima kasih Komunikasi Oleh Pemenang perang Itu Di bulak-balik Bahwa Kayak gitu Bahwa Dia menjadi Menyembah Dewa Dewa Rak Dewa Niran Dewa Yang Niran Itu Bulan Raku Matahari Dewa Matahari Dewa Bulan Wah Itu Tidak Sesuai Dengan Kepercayaan Kita Musyrik Sama Kayak Tadi Misalnya Sesajen Dan sebagainya Padahal Kanjeng Rasul Itu Jelas Kalau Kamu Nanem Suatu Taneman Maka Sisakan Buah-buahannya Itu Untuk Alam Sekitar Artinya Apa Coba Lu Berbuah Nanem Cabai Nanem Tomat Sisakan Buahnya Itu Untuk Alam Disitu Ya Untuk Bakteri Untuk Jasa Dreni Kan Butuh Makanan Bentuk Itu Sodakoh Disebut Itu Disebut Sodakoh Kayak Gagal Paham Mereka Serius Gue bilang Gagal Paham Karena Dia Enggak Dalam Ngajinya Kalau Dalam Ngajinya Asik Karena Yang Dilihat Permukaan Dalamnya Enggak Makanya Ngaji Batin Sebenarnya Penting Saking Dalamnya Obrolan Kita Sudah Berapa Jam Belum Lama Ya Dibikin Seri Kalau Ini Jadi Obrolan Semuanya Tadi Kita Wilman Kalau Dirangkum Ini Sebenarnya Pemahaman Filosofi Yang Semacam Ini Berasal Dari Mana Atau Sebutannya Apa Kalau Orang Di Luar Komunitas Spiritual Itu Bisa Mengenalinya Itu Sebenarnya Bisa Dibilang Pemahaman Seperti Ini Keseimbangan Spiritual Dan Ritual Jadi Tidak Mungkin Orang Spiritual Itu Mencapai Level Spiritual Kalau Dia Tidak Memahami Dulu Arti Ritual Jadi Ritual Mas Seperti Itu Harus Seimbang Ketika Ada Ritual Maka Spiritual Itu Harmoni Nah Ajaran Semua Yang Ada Di Kita Kesimpulannya Itu Pada Dasarnya Keseimbangan Terlalu Banyak Ritual Juga Dimarahin Sama Kanjeng Rasul Terlalu Banyak Spiritual Juga Sama Terlalu Banyak Duniawi Sama Dimarahin Terlalu Mikirin Akhirat Sama Sama Dimarahin Saat itu Ya Makan Rasul Karena Harusnya Ausat Tengah Tengah Kalau Bahasa Poliknya Itu Islam Wasatiyah Memang Di Tengah Untuk Bisa Mengontrol Nah Kalau Terkait Dengan Apa Yang Kita Lakukan Misalnya Dalam Proses Memetan Alam Menyeimbangkan Diri Kita Dengan Alam Apakah Itu Sebuah Ajaran Tertutu Enggak Juga Sih Enggak Ada Ajaran Tertutu Ini Lebih Kepanggilan Jiwa Panggilan Jiwa Panggilan Diri Saat Kita Mempelajari Ilmu Pernafasan Saat Mempelajari Apa Gelombang Energi Yang Waktu Itu Di Edisi Pertama Itu Diajarkan Oleh Kang Diki Zena Arifin Misalnya Kita Langsung Mendapatkan Amanat Untuk Menjaga Energi Itu Bagi Kebermanfaatan Terhadap Alam Semesta Jadi Istilahnya Punya Pisau Jangan Disarungin Mulu Pakai Buat Motong Bawang Motong Tomat Walaupun Cuma Tomat Doang Bawang Jangan Dipakai Buat Mesuk Orang Jangan Sama Energi Juga Diamanatkan Ketika Belajar Nafas Blending Berkolaborasi Blending Itu Kolaborasi Blending Dengan Alam Diri Kita Dengan Alam Saya Ini Kolaborasi Dengan Kang Sipa Dengan Kru Kru Yang Lain Kita Blending Menyatu Apa Wacana Literasi Yang Ada Di Ruangan Ini Itu Blending Sebenarnya Bagaimana Kita Membaur Saya Harus Membahasakan Diri Saya Dengan Bahasa Education Misalnya Kang Sipa Mungkin Juga Mempelajari Bahasa Tentang Kesemestaan Dengan Saya Itu Blending Menyamakan Frekuensi Benang Merah Itu Yang Tidak Diajarkan Juga Mengenai Kehidupan Pendidikan Di kita Kita Lebih Sering Mengajarkan Kritik Kita Lebih Senang Melihat Sosok Orang Itu Kelebihan Kekurangan Tapi Kita Tidak Senang Lebih Baik Kenapa Kita Enggak Kerjasama Lebih Indah Lebih Enak Kenapa Kita Enggak Kolaborasi Soalnya Preode Kritiknya Sudah Selesai Di masa Sekripsi Nakdul Akal Arobi Nakdul Akal Iya Gue juga Kritik Ngomong Jangan Kritik Sekripsi Gue Nakdul Akal Arobi Eh Nakdul Negot Arobi Lebih Parah Kritik Bahasa Arab Ya Tapi Itu Masa Yang Lalu Itu Pemula Sekarang Sudah Ma'rifat Tadi Tapi S2 Juga Kritik Juga Kesadaran Eh Tapi Gue Kesadaran Kesadaran Santri Terhadap Kesehatan Lingkungan Lumayan Lumayan Tuh Gak Tau S3 Pusing Tapi Kita Harus Kolaborasi Mas Jadi Baik Itu Kita Yang Datang Dari Parahi Angan Jawa Barat Pada Datang Misalnya Ke Jogja Sebenarnya Bukan Hanya Menikmati Kuliner Bukan Hanya Menikmati Yang Enak Enak Di Jogja Enggak Juga Tapi Memang Ada Sesuatu Rasa Kembali Terhadap Daerah Jogja Yang memang Mesti Dijaga Nah Kami Misalnya Yang datang Dari Sana Terutama Yang Belajar Tentang Energi Mencoba Memblending Membahu Menyatu Dengan Alam Jogja Semoga Saja Memang Ramalan Ramalan Itu Tidak Terjadi Ataupun Misalnya Kita Menjadi Lebih Peduli Terhadap Alam Menjaga Alam Semesta Menjaga Lingkungan Sekitar Minimal Kita Ada Rasa Kesadaran Diri Terhadap Diri Kita Menjaga Kesehatan Tubuh Kita Teman Teman Kita Dengan Berkolaborasi Ada Rizki Kita Beli Tanaman Nanam Dimana Tanaman Kan Lebih Murah Betul Ini Baru Dapat Tiba Tanaman Berapa Ini Tadi Banyak Tadi Di Depan Oke Gitu Kan Atur Nuhun Pisan Sumping Nak Air Jumbo Juga Informasinya Oke Oke Kolaborasi Dengan Manusia Pusmo Satu Ini Terima kasih Sekali Lagi Sahabat Lama Dan Berkunjung Kesini Silatur Rahim Menyambungkan Kasih sayang Sesama Maupun dengan Alam Raya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan kita ketemu lagi Di lain waktu Insyaallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Samperazan Rampes Rampes Sampurasun Rampes Terim Terima kasih Annen